Intro Evolusi J-Hope BTS tampil dalam 10 foto Ini adalah hari ulang tahun J-Hope dan ARMY sangat bangga dengan kirinya yang berbakat kreatif dan baik hati, tampan serta lucu Berikut adalah setelah gambar yang menunjukkan evolusi J-Hope selama bertahun-tahun untuk menghormati ulang tahunnya Yang pertama, dia selalu sangat mengemaskan J-Hope selalu manis, foto masa kecil ini membuktikan bahwa dia mengemaskan sepanjang hidupnya Dua, hari-hari sekolah Apakah kamu pikir dia punya ide bahwa dia akan tumbuh menjadi superstar global? Tiga, dia selalu menjadi pekerja keras Kami sangat senang J-Hope mengikuti hasratnya untuk menari dan menjadi trainee Meskipun dia selalu berbakat, dia bekerja keras untuk menyempurnakan bakatnya selama masa pelatihannya Untuk menjadi J-Hope yang kita kenal dan cintai hari ini Empat, dia tampil seperti pro total bahkan ketika dia pertama kali debut Ketika BTS memulai debutnya dengan nomor Dream J-Hope sudah terlihat sangat profesional di atas panggung Dia punya karisma alami dan menarik orang dan membuatnya menjadi performer yang benar-benar menarik untuk ditonton Lima, I Need You Menunjukkan sisi yang berbeda dari dirinya J-Hope selalu menjadi sunshine BTS Dengan I Need You, dia mampu menunjukkan sisi lain dari dirinya Dan membuktikan kalau dia bisa mengekspresikan emosi yang paling sulit sekalipun di atas panggung Enam, Era Wings Ini adalah era yang hebat Dengan album ini, BTS memperluas jangkauan global mereka Dan karisma, gerakan tarian, dan kepribadian J-Hope memenangkan banyak penggemar di seluruh dunia Ditambah siapa yang bisa melupakan intro Boy Meets Evil Dengan lagu intro ini, J-Hope mampu menampilkan rap dan dansenya sepenuhnya Tujuh, Penyanyi Solo Berbakat J-Hope membuktikan sekali lagi dan untuk semua betapa berbakatnya dia sebagai seorang seniman dengan mixtape Hollywoodnya Dia melakukan banyak kerja keras di album dan kerja kerasnya pasti terbayar Army masih belum puas dengan mixtape ini meski sudah hampir 4 tahun sejak dirilis Kelapan, dari peserta pelatihan menjadi mentor J-Hope secara pribadi mengajar peserta pelatihan di acara Survival Under 19 koreografi untuk Fake Love Sebagai mantan peserta pelatihan sendiri, dia memahami perjuangan yang dihadapi para peserta pelatihan Dan dia tahu persis bagaimana membantu mereka menampilkan kinerja yang hebat Jelas, J-Hope bukan hanya seorang performer yang hebat Tapi dia juga tahu bagaimana mengajari orang lain menjadi performer terbaik yang mereka bisa 9. Legenda K-Pop Sekarang, J-Hope telah membuktikan bahwa dia adalah seorang legenda jutaan kali Idola yang lebih mudah mengaguminya dan bercita-cita untuk menjadi seperti dia Dan dia menginspirasi Army untuk melakukan yang terbaik setiap hari 10. Raja Instagram J-Hope membuka akun Instagram pribadinya pada bulan Desember memberikan pengikutnya banyak konten Dia dengan hati-hati mengatur postingannya dan membagikan sekilas kehidupan sehari-harinya dengan Army secara teratur Yang membuktikan betapa dia suka terhubung dengan penggemarnya dengan cara baru Yang kedua, sebuah stasiun berita harus mengklarifikasi bahwa sama sekali tidak terkait dengan V BTS Inilah alasannya Sebuah stasiun berita harus terus mengklarifikasi bahwa itu sama sekali tidak terkait dengan V THV11 bukanlah nama lain untuk anggota BTS V Ini sebenarnya adalah sebuah stasiun berita di Little Rock, Arkansas Akun Twitter Suite THV11 telah ada sejak 2008 sebelum BTS debut Tapi baru-baru ini terus bercampur dengan V BTS Kabarnya THV11 telah menerima komentar dari postingan mereka dengan pesan langsung untuk V Seolah-olah netizen percaya kalau idola tersebut adalah pemilik akun ini Jadi sehari setelah V merayakan ulang tahunnya pada Desember THV11 mentweet klarifikasi Stasiun berita menekankan kalau sebenarnya mereka bukan Kim Taehyung atau V dari BTS Sambil juga berterima kasih kepada semua orang atas ucapan selamat ulang tahun Tentu saja Army mengangkat alis mereka karena curiga Sebagian besar komentar di bawah posting THV11 mengatakan itu terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan V sendiri Yang lain terus mengucapkan selamat ulang tahun kepada V Beberapa hari kemudian THV11 bahkan harus mengatasi kebingungan ini lagi Kali ini mereka mentweet bahwa itu bukan lelucon dan melaporkan bahwa mereka telah menerima pesan dari netizen Yang percaya kalau mereka mengirimi pesan kepada V Tentu saja tweet itu menjadi lebih viral daripada yang pertama Sementara tweet THV11 asli mendapat sekitar 4.000 like Yang ini dapat 24,3.000 like Dengan tweet hate di tangan mereka Mereka mengementari promosi diri dengan lebih dari satu cara Mereka mengatakan kepada semua orang untuk berlangganan saluran YouTube THV11 Mengunduh aplikasi tapi juga streaming BTS Dengan promo di akhir khususnya Army sekarang lebih curiga dari sebelumnya Yang lain mengatakan THV11 akan lebih beruntung mengubah ID stasiun mereka Tentu saja alasan semua kebingungan dengan THV11 adalah bahwa pegangan Twitter mereka terlihat sangat mirip dengan pegangan Instagram V Satu-satunya perbedaan adalah bahwa V adalah THV di semua huruf kecil dan tidak punya angka 11 di akhir THV11 bahkan berakhir di akun Twitter Keep Struggling yang ikonik untuk semua orang yang berjual di dunia K-pop Untungnya manajer media sosial THV11 juga punya selera humor Yang ketiga, Jimin menginspirasi salah satu gaya rambut paling ikonik dojaket menurut penata rambutnya Ketika berbicara tentang idola yang menjadi trendset tersejati Satu orang yang tidak boleh ditinggalkan dalam daftar adalah Jimin Sejak memulai debutnya, ia telah mendapatkan cinta dari penggemar dan merek di seluruh dunia Dengan tampilan ikonik dan kepribadian yang menawan memperkuat statusnya sebagai global idboy Ya, tidak ada akhir dari pengaruh tak terbatas yang dimiliki Jimin setelah terungkap Bahwa gaya dan penampilannya benar-benar mempengaruhi gaya superstar global dojaket Sejak ia menjadi terkenal, dojaket juga memungkau penggemar di seluruh dunia dengan bakat dan penampilannya yang unik Dan sepertinya Jimin telah mempengaruhi gaya itu Spesialis warna Jessica Jewel dikenal sebagai penata rambut dojaket Dan baru-baru ini membagikan beberapa di balik layar TMI tentang gaya rambut yang digunakan artis selama video musik Get Into It Dalam klip tersebut dojaket, punya rambut pendek berwarna merah muda cerah dan sangat menonjol di lokasi syuting Dan sangat cocok untuk lagu itu Jessica Jewel baru-baru ini mengungkapkan di TikToknya bahwa pengaruh gaya tersebut sebenarnya berasal dari Jimin Dalam video itu, Jessica Jewel membagikan pesan dari seseorang yang menjelaskan bahwa mereka ingin dia memberikan beberapa ide untuk penampilan dojaket Meskipun awalnya panik, klip itu kemudian beralih ke gambar Jimin dengan penampilan yang berwarna cerah Pesan teks itu menjelaskan bahwa gaya potongan inilah yang ingin mereka gunakan untuk dojaket Dan itu adalah gaya yang tepat untuk Jimin Jessica Jewel kemudian membagikan proses pembuatan wig dan semua detail untuk memastikan terlihat sempurna Setelah banyak bekerja, tidak ada beri sangkal bahwa gaya itu tampak hebat di dojaket Dan punya nuansa gaya Jimin dengan sentuhan yang unik Ketika video itu diposting dan ARMY menemukan pengaruh potongan rambut Mereka tidak bisa melupakan pengaruh Jimin dan gayanya untuk superstar global besar lainnya Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Jangan lupa like, share, dan klik lonceng